Halo Halo guys balik lagi di channel Android Let's Play dan di video kali ini saya main game Dolphin emulator lagi ya kayak kali ini main game Xenoblade Chronicles pakai shader HD dan resolusi yang paling mencekam gitu yaitu resolusi maksimal daripada Dolphin nya oke langsung aja di cek dia grafis settingnya di sini ada ah enggak usah ini nanti malah akan bikin ngelag-ngelag segala macem males gua oke langsung aja di sini ada resolusi 6x guys anti-aliasingnya enggak usah ya nanti alisanya enggak usah nih nanti serem gitu oke untuk ini anisro topic oke oke yang lainnya ini shadernya bagian shader di sini pas prosesinya enggak mau tak otak atik karena tadi udah tak pasang jadi kalau misalnya saya klik lagi ngulang dari awal guys nah besok di next video bakal saya tunjukin gimana cara settingnya ya di sini ada akurasi tekstur akurasi waduh low nggak enggak apa-apa ini cuman akurasi aja enggak penting juga enggak bakalan berubah grafisnya jadi high atau low gitu ya ke langsung aja di save Oke bisa lihat sendiri wih di grafisnya HD banget coy mantep sih serius HD banget sih udah gua tapi ada ngelag-ngelagnya gitu ya kalau ada di momen-momen yang tertentu gitu 6k lu soalnya ngeri banget hai 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 nyesrat oke oke skip aja ya penasaran dengan rumput-rumputnya setelah saya pasang HD HD ininya apa namanya HD shadernya namanya cinematic HD gitu katanya waduh yo sebenarnya saya bisa bikin seder sendiri sih kalau atau takatik cuman males aja lah ini pakai settingan orang aja udah lumayan keren kok nggak ribet juga kan Hai tapi lebih lebih bagusan saya pakai reset sih lebih bagus kalau pakai riset kan di PC tapi ya enggak di Android ya kalau ini kayak terlalu Vibran gitu ya Hai hidup ini Hai tapi lanjai tapi terlalu Vibran gitu ya terlalu gimana gitu tetap enggak apa-apa sih ketidaknya dia lebih lebih apa namanya lebih colorful lah Oke itu oke ya karena game itu gamenya Tenggak colorful sama sekali dia itu gurem bukan gurem sih maksudnya terlepas pucet mendinglah cuman rumputnya jadi terlalu apa ya Iya tapi oke lah kalau di bagian sini gini ya oke ya kelihatannya mantep ya tapi kalau rumput bagian sini kayak terlalu itu terang gitu tapi itu oke no problem sebenarnya karturasinya terlalu nih yang edit gendeng edit editornya gendeng guys Hai ini sebenarnya kalau misalnya main kelamaan bisa matanya bisa bisa stress eh editornya asal-asal itu asal ya udah labihin HD biar warnanya cerah gitu ya tapi enggak apa-apa enggak apa-apa tapi diomong terus Bang ya Bapalah tapi setidaknya lebih oke sih daripada aslinya ya udah mending ini sih Hai mantap coy lanjir banget ini kayak serasa main konsol gitu ya Nintendo Switch ya walaupun ini harganya berkali lipat daripada Nintendo Switch Androidnya itu besoknya berapa empat juta ya boleh HP yang kayak gini tuh berapa kali lipatnya cukup Hai dapat berapa Nintendo Switch gitu gini tuh Hai ujumwa cuy wujudu wujudu bisa kalah ini jadikan kepecok Aduh mati goblok banget tuh dua lu wujudu wujudu nancis pas banget tuh tumpah anjir soalnya lah masih level kecil terus lawannya dua okelah Hai nunggu darahnya full kita bantai lagi ya apakah darahnya bisa puluh bisa guys jadi darah di game itu enak banget ya jadi enggak perlu pakai portion segala macem kita dimajain biaranya nambah sendiri coy pakai joystick enak banget sumpah cuman kalau kalian tuh beli HP mahal-mahal ndak dilirik juga sih Hai kalau di tempat umum ini uh harganya mahal wenggak dihitung kalau itu sudah sedih lirik walaupun harganya murah kan padahal nipin the switch lebih murah tapi agak itulah kalau barang yang langka gitu kelihatannya gitu ya eh penuhnya menarik perhatian Hai woi nengtati wajah Hai ke bantai musuh-musuhnya ke jadi game ini tuh kalian itu jangan ber-brush-brush langsung story-langsung story-langsung story gitu ya Waduh modern kalian go Cuk kalau story-story yakin mampu sekalian dikira game itu gampang apa mungkin kalian 18 jam itu main mungkin ya berapa ya 20% yang 20% dari game itu kalau ragin farming karena game itu pertama lama banget sih lama dan susah ada gamenya makanya itu adalah game salah satu game RPG yang mantap banget kalau kalian tuh punya Nintendo Switch wajib banget kalau misalnya beli-beli game itu wajib banget punya Nintendo Switch pertama kali yang diantar harusnya Xenoblade series Hai makanya gue tuh nunggu banget kan Xenoblade di di Nintendo Switch ini sambil ngobrol aja ya jadi ini Xenoblade di Nintendo Switch yang Xenoblade 2 itu kan frame rate-nya hancur banget ya saya udah pernah beli ya mungkin kalau orang yang terbiasa dengan frame rate yang rendah mungkin ya aman-aman aja main game itu tapi kalau saya pribadi kebiasa dengan frame rate tinggi main game Xenoblade yang 2 itu benar-benar hancur buat Xenoblade itu itu kerasa 10 fps kalau misalnya misalnya rame banget ya virus-virus semua tuh keras kayak main 10 fps 15 fps tapi kalau yang Xenoblade yang ini di Nintendo Switch itu lanjar lancar 30 fps lancar banget Hai kalau yang Xenoblade 2 itu hancur banget Hai makanya itu saya nunggu banget dengan Nintendo Switch yang 30 apalah 30 pro atau apa gitu biar setidaknya main game secara frame rate-nya stabil gitu loh kalau nggak stabil main game Oppo konsol frame rate-nya drop-nya parah banget Hai jadi by the way yang belum pernah beli Nintendo Switch terus kalian itu kayak mainin game hitra gitu ya main hitra terus kepengen Nintendo Switch karena nah frame rate-nya aman gitu aduh urungkan niat kalian guys karena jujur aja ya prebretnya gitu-gitu loh itu oleh kalau game-game ringan ya kalau Master Hunter generation Ultimate itu genya ringan itu dengan gua tembak dia mau latar suci aja oleh yuh ngacir bro pakai set supaya ngacir loh Cuman kalau misalnya gimana game-game kayak Xenoblade seri itu dia berat banget enggak enggak worth it buat main itu sebenarnya Hai kalau ceritanya jelek saya enggak betah main Xenoblade 2 itu saya main cukup lama Xenoblade 2 tapi enggak sampai tamat karena yaitu frame rate-nya itu sama burung buat game contoh burik-burik banget lanjir kalau nggak dicolok TV ya kalau dicolok TV bening mending-mending jauh mending banget tapi kalau nggak dicolok TV aku hampir serikur-serikur itu bagi yang belum tahu Nintendo Switch mungkin ya oke oke aja gua dulu juga gitu bro aku gua lagi saya saya juga kayak gitu dulu mikirnya tuh nih keren mantap beli genya beli konsol sama beli genya mana pertama kali saya beli situ Xenoblade 2 langsung langsung drop kecil ekspektasi saya tuh langsung drop langsung kayak Aduh kok bu tak kirain tuh burungnya bisa ditolerir gitu loh ternyata burungnya kalau kalau nggak dicolok ya itu burung jalan Hai remeragenya itu Aduh ketawa ke kalian tahulah kalau main game 480p jadi gamenya tuh 480p Hai jadi kalau dicolok 720p kalau dicolok kalau nggak dicolok 480p sampai 545 20p jadi kan konsol itu emang resolusinya naik naik turun guys bagi yang belum tahu trik konsol ya jadi trik konsol itu emang dia itu naik turun naik turunin resolusi adaptif ini namanya tuh adaptif resolution jadi kalau ada scene berat nih kayak kayak misalnya work gede banget atau apa gitu dia diturunin diturunin resolusinya secara-secara apa namanya ya secara auto lah sama mula sama itu konsolnya biar apa biar tuh biar frame ratenya itu enggak drop-drop banget gitu niatnya kayak gitu jadi trik konsol tuh kayak gitu Hai diturunin walaupun gamenya itu misalnya support 180p gitu itu kosong 80p dia bakalan drop sampai 720p kalau misalnya ada sini yang membuat dia tuh kayak berat gitu ya udah diturunin resolusinya bikinnya biar apa biar fpsnya tuh nggak drop drop amat gitu kan Oke jadi ini bahas senoblet sekaligus nintendo switch ya karena jujur aja ada beberapa orang yang mempentingkan mempentingkan frame rate daripada grafisnya dan juga nintendo ini agak lucu sih walaupun grafisnya burik walaupun frame ratenya jelek spek-speknya kecil tapi tapi itu apa namanya fanboynya itu tinggi banget jadi itu kayak senjatanya senjatanya nintendo gitu senjatanya apa senjatanya dia tetap laku gitu dia tuh mikir alah bikin game ya saat saat yang penting masuk disitu mau ngelag mau burik pasti ada yang main pasti ada yang beli kayak gitu itu nintendo itu kayak gitu Hai terbukti terbukti kalau kalian tuh masuk grup-grup nintendo mesti orang-orang nya tuh kayak gitu eh kalau kalau mau cari grafis bagus jangan itu nge-sweep kalau kamu pecinta grafis jangan ditelisit ini cuman buat orang yang suka gameplay gitu padahal kan ya orang suka gameplay kan ya pastinya yang pengennya ya grafisnya bagus frame ratenya juga bagus gitu gamer lho menikmati game yang menikmati game kalau cerita-cerita to ya enggak enaklah cok gitu kan jadi kayak gitu guys thanks for watching see the next video kalau misalnya bacotan saya kurang disukain mohon maaf itu cuman pendapat saya karena saya udah beli nintendo switch terus yang intinya saya punya gitu jadi saya bisa berargumentar enggak cuman lihat-lihat di YouTube atau di apa gitu jadi saya bener-bener pure ngomong karena saya punya oke di sampai jumpa di video selesai ya